Assalamualaikum wr. wb Yang akan kita bahas yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan Latar belakang penelitian ini Pembangunan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi Ini merupakan hal yang wajib kita fokuskan dan kita tingkatkan di beberapa tahun ke depan Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari keadaan negara itu sendiri Permasalahan pembangunan ekonomi ini sudah menjadi fokus pemerintah Sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 Namun sampai sekarang masih banyak faktor-faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia Baik itu faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi Faktor ekonomi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan skill Sedangkan untuk faktor penghambat non-ekonomi yaitu politik Bencana yang tidak dapat diduga seperti COVID-19 yang kita rasakan saat sekarang ini Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sudah membuat program-program pemberdayaan masyarakat Salah satunya yaitu melalui program PNPM Mandiri Pedesaan yang dibuat pada tahun 2007 PNPM ini terutama dalam kegiatan simpan pinjam perempuan Merupakan program pemberian dana bantuan permodalan yang dapat digunakan oleh kaum perempuan Melalui kelompok simpan pinjam perempuan atau kelompok SPT Program ini dibuat pemerintah dengan harapan mampu meminimalisir tingkat kemiskinan atau pengangguran yang ada di Indonesia Yang mana pengelolaan dana ini diserahkan kepada kaum perempuan Namun pada penerapannya masih banyak masyarakat yang menggunakan dana ini Untuk kebutuhan sehari-hari mereka atau kebutuhan konsumtif Bukan untuk mengembangkan usaha atau ekonomi produktif Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Desa Cegak Agung oleh Utomo et al. pada tahun 2018 Yang mengidentifikasi bahwa adanya polemik-polemik yang muncul Terkesan kejar target terkadang menjadikan kelompok penerima simpan pinjam ini sebagai subjek Dan sebagian masyarakat malah menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari mereka Dan hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiani et al. pada tahun 2016 Yang mana menemukan adanya kelemahan program simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan ini Yaitu pendampingan yang belum menekankan kepada pengembangan usaha Pemasaran dan jangkauan terhadap rumah tangga miskin yang relatif masih kecil Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustiar Pada tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa program ini dapat berdampak kepada tenaga kerja Mengembangkan usaha UMKM di Kecamatan Samatiga Serta mampu meningkatkan ekonomi rumah tangga Dari perbedaan hasil dari penelitian terdahulu ini membuktikan bahwa adanya riset gap dari penelitian terdahulu Dan hal inilah yang melatar belakangi ketertarikan peneliti untuk meneliti topik ini di lokasi yang berbeda Dengan judul penelitian, analisis efektivitas simpan pinjam perempuan melalui PNPM Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Yang dilaksanakan pada kenagarian matur modik Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi Terdapat riset gap dari penelitian terdahulu Yang mana beberapa penelitian Menyatakan adanya dampak terhadap Pertambahan tenaga kerja Mengembangkan usaha UMKM Sedangkan di beberapa penelitian lainnya Menemukan hasil yang berbeda Bahwa masih adanya kelemahan-kelemahan Pada program PNPM Di antaranya yaitu Penggunaan dana untuk kebutuhan sehari-hari Sehingga tidak tepat sasaran dalam penyaluran dananya Dan adanya kesan kejar target dari desa penerima program ini Dari latar belakang tersebutlah Maka peneliti membuat rumusan masalah menjadi empat Yaitu yang pertama Bagaimana penerapan program simpan pinjam di kenagarian matur modik Yang kedua Adakah permasalahan penerapan program simpan pinjam perempuan Di kenagarian matur modik Yang ketiga Apakah program ini efektif dalam meningkatkan ekonomi Keluarga di desa Yang keempat Apakah penyaluran dana sudah tepat sasaran Dari rumusan masalah tadi Maka tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui Memahami secara mendalam Penerapan program simpan pinjam perempuan Melalui PNPM Mandiri Pedesa Yang kedua Untuk mengetahui Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam penerapan program ini Yang ketiga Untuk memahami Efektif atau tidaknya Program ini Dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat yang ada di desa Yang keempat Untuk mengetahui Mengetahui apakah penyaluran dana program ini sudah tepat sasaran atau belum Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap tiga aspek Yang pertama yaitu kontribusi terhadap ilmu pengetahuan Dari penelitian ini kita dapat menambah literatur kita Dan memahami bagaimana sistem dana bergulir dan konsep landing group Selanjutnya kontribusi praktis Yang mana dari penelitian ini Dapat membantu Dalam Pengelolaan program PNPM mendiri ini Terutama Kelompok simpan pinjam yang terdiri dari ibu-ibu Dapat memahami Memahami tujuan dan sasaran sebenarnya program ini Program yang diadakan pemerintah ini Dan ibu-ibu kelompok simpan pinjam dapat mengelola dana yang diberikan dengan baik Selanjutnya kontribusi pengambilan keputusan atau polis maker Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan Terutama bagi tim verifikasi PNPM Agar dapat menganalisa lebih dalam lagi Kelompok-kelompok yang memang pantas untuk mendapatkan dana tersebut Selanjutnya yaitu Sistematika penulisan Dalam penelitian ini Terdiri dari 5 bab Yaitu yang pertama Bab 1 Berisi tentang latar belakang penelitian Rumusan masalah Tujuan penelitian Kontribusi penelitian Serta sistematika penulisan itu sendiri Selanjutnya bab 2 Bab 2 ini berisi mengenai tinjauan pustaka Yang mencakup landasan teori Literatur review Conceptual framework Dan kesimpulan dari literatur review itu sendiri Selanjutnya bab 3 Berisi tentang metodologi penelitian Bab 4 berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian ini Selanjutnya yang terakhir bab 5 Yaitu bab penutup Yang berisi kesimpulan dan saran Yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya Selanjutnya maupun kepada pengguna informasi dari penelitian ini Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif Penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan penelitian dengan cara memahami fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita Sehingga menemukan makna dari fenomena-fenomena tersebut Kenapa peneliti mengambil pendekatan ini? Agar peneliti dapat memahami secara mendalam Masalah yang terjadi dengan melihat Memahami perasaan Mimik wajah gestur tubuh dari informan Sehingga mendapatkan data yang detail Dan data yang tidak dapat diukur Melalui pendekatan kuantitatif Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data Dalam pengumpulan data Peneliti melakukan 3 teknik Yaitu yang pertama observasi Yang kedua wawancara Yang ketiga dokumentasi Observasi ini merupakan langkah awal dalam pengumpulan data Yaitu dengan cara pengamatan suatu objek Selanjutnya wawancara Yang mana wawancara ini Akan dilakukan oleh peneliti Dengan mengajukan tanya-jawab kepada informan Melakukan tatap muka Sehingga dapat memaknai kata-kata Dari tanya-jawab yang terjadi Kemudian dapat melihat Mimik wajah Memahami perasaan Dari informan yang telah ditentukan Informan-informan yang akan Diwawancari tersebut Sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya Kemudian dokumentasi Dokumentasi ini yaitu Data-data diambil dari beberapa buku Yang berhubungan dengan program PNPM ini Serta buku-buku yang dapat menunjang Penelitian ini Selanjutnya yaitu Analisis data Dalam menganalisis data Peneliti menggunakan Metode tematik analisis Yang mana Tematik analisis ini Merupakan Salah satu cara Dalam analisis data Untuk memahami Memahami suatu data Secara mendalam Dan tematik analisis ini Ada beberapa tahap Yaitu Pertama Memahami data Yang kedua Menyusun coding Yang ketiga Mencari tema Memahami data Dengan Sudah diadakannya Wawancara sebelumnya Peneliti membuat Transkip wawancara Atau merekam video Dari wawancara Untuk memahami data Dan menyatukan data Dengan data dokumentasi Dan lain-lainnya Maka Peneliti Harus Mengulang kembali Membaca Transkip wawancara Memahami Hasil dari Memahami wawancara tersebut Atau Mengulang lagi Rekaman video Sehingga Dapat memaknai Data tersebut Sehingga Nanti akan Dapat kita tarik Hasil Untuk tahap-tahap Selanjutnya Yang kedua Tahap menyusun kode Atau coding Dalam tahap coding ini Peneliti Menentukan Topik Menentukan Pokok-pokok topik Yang akan Dibahas Sehingga Nanti Akan Dilanjutkan Dalam tahap Yang ketiga Yaitu Mencari tema Sehingga Data-data tersebut Dapat Diketahui Maknanya Secara mendalam Sehingga Kita dapat Menemukan Hasil Yang detail Dan Dapat Mengungkapkan Makna-makna Tersebut Baiklah Hanya itu Yang dapat Saya sampaikan Pada presentasi Kali ini Apabila Ada Terdapat Kekurangan Serta Kesalahan Dalam Penyajian Presentasi Ini Saya mohon Maaf Semoga Penjelasan Tadi Dapat Memberikan Manfaat Bagi kita Semua Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati